Intensitas hujan tinggi dan meluapnya air dari galian pasir ilegal membuat ratusan rumah di desa Namangkewasika, Nusa Tegera Timur terendam banjir. Sementara di Trenggalek, Jawa Timur, banjir bandang merusak fasilitas dan merobohkan tembok sekolah. Banjir bandang menerjang kecamatan Munjungan, Trenggalek, Jawa Timur, Jumat ini hari. Selain rumah warga, sebuah madrasa alia terendam banjir hingga ketinggian 1,5 meter. Akibatnya tembok pembatas sekolah roboh. Selain itu, sejumlah fasilitas sekolah termasuk buku-buku yang berada di lantai 1 rusak. Para guru dan siswa dibantu warga bergotong royong membersihkan susah banjir. Aktivitas sekolah pun terpaksa dileburkan hingga Senin mendatang. Dari data BPPD, peristiwa banjir dan tanah longsor yang terjadi menerjang 8 kecamatan. Dampak terparah terjadi di kecamatan Munjungan. Karena depan air itu terlalu besar, terlalu tinggi, akhirnya menjebolkan tembok yang itu sebelah parkiran itu. Kemudian di sini yang mungkin sekitar 1 meter itu menjadi 1,5 meter. Jadi semuanya fasilitas itu terendam banjir. Sementara itu banjir juga menerjang desa Namangkewa, Kabupaten Sikan, Nusa Tenggara Timur. Genangan air setinggi 1 meter merendam ratusan rumah warga. Mereka pun berupaya menyelamatkan harta benda ke tempat yang lebih aman. Diduga banjir terjadi akibat tingginya intensitas hujan membuat air yang tertampung di bekas galian pasir ilegal dikali namun sedang meluap. Baru terduga kami, kemungkinan air dari lokasi penggalian yang selama ini dijali ilegal. Lalu kemungkinan air yang selama ini tertampung di situ karena sudah tidak bisa tertampung sehingga dia meluapnya ke sini. Warga berharap pemerintah menutup galian material ilegal yang dilakukan warga agar banjir tak kembali terjadi jika hujan lebat turun. Tim Liputan melaporkan.